Halo sahabat teknik, kembali lagi di video bincang-bincang Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari teknik lingkungan Dan kebetulan kali ini ada 2 mahasiswa ya Mungkin sekarang boleh kenalan dulu dari sini Aku Kartika Pratiwi, teknik lingkungan 2018 Halo, aku Anggita, mahasiswa semester 6, program siliketnya lingkungan Nah, udah kenalkan Sekarang lagi sibuk ngapain? Nugas Nugas ya? Katanya tadi baru aja nugas Iya, itu misalnya Kalau aku lagi sibuk, selain nugas, sibuk ini sih deh Kan ada program kerja dari himpunan yang harus dikerjain Yang dijalankan Oh, diikut himpunan juga? Ikut Alhamdulillah Jadi, lagi sibuk itu, terus ngerjain tugas Sama sekarang lagi mau nusun PKM Proposal PKM Proposal, ikut yang PKM ke Medikbud itu? Iya Oh, ikut juga Kalau kan Lika ikut juga? Ikut juga Kita sekelompok Selama sekelompok Tentang apa kalau boleh tahu? Rencananya sih masih mau Ini sih, masih mau pembagian pembimbing Jadi setelah nanti dapat membimbing, baru diincangkan lagi Sekarang berarti lagi nyusun-nyusun proposal gitu ya? Baru mau Baru mau Terus, kan sekarang nih ya lagi daring kuliahnya Itu gimana sih kesan kalian kuliah daring itu? Capek kah? Atau kayak, ya tugas terus yang hari ini? Kalau aku sih capek ya, teh juga Soalnya kan mungkin tugas itu emang nggak pernah berhenti ya Mungkin itu salah satu bentuk dosen Supaya kita tuh lebih mendalami materinya ya Jadi tugas tuh setiap kelas ada tugas gitu Kadang capek tapi ya mau gimana lagi harus dijalanin gitu Jadi tiap pertemuan ada tugas? Kurang lebih sama capek juga Terus kadang di satu matul tuh biasanya ada dosen yang tiba-tiba nanya Jadi kan harus tetap stay kan? Di zoom Jadi nggak bisa sambil tiduran atau tiba-tiba kita di backgroundnya cuma nampilin foto doang Kita nggak ada Kadang-kadang lah hasil soal gitu ya Ada yang gitu Terlalu kreatif ya, tadi Jadi bisa keusup muka kita, kitanya pergi entah kemana Kalau pas ditanya, udah hilang deh orang Kalau di kita, kadang tiba-tiba sih dosennya nggak selalu nanya Cuma kadang-kadang tiba-tiba jadi kita harus emang harus bener-bener stay di situ Harus bener-bener menyimak gitu Tapi ada sisi positifnya juga sih Ya kita nya nggak terlalu menggampangkan lah yang mentang-mentang kuliah dari rumah gitu Kita nya bisa-bisa seenaknya kuliah Nggak ikutan, pura-pura doang Kalian akatan 2018 Terus sekarang semester 6 Dulu pas awal nih masuk UNPAS Kenapa sih kalau kalian milih UNPAS gitu ya? Teknik lingkungan juga kenapa? Kalau aku sendiri Emang dari awal pengen masuk teknik lingkungan sih Tapi emang dulunya tuh nggak ada niatan mau langsung UNPAS Ya dulu emang dulu Optimis banget harus masuk negeri gitu kan Semua, semua, semua Semua penonton juga Ya aku pengen fling di negeri Ya jadi nyoba SRM nggak keterima Terus nyoba SBM tuh bener-bener struggle banget tuh Jadi dari bangun tidur sampai mati diri lagi tuh belajar aja Tapi ternyata pas pengumuman yang didapat itu kata-kata penyemangat Jadi akhirnya milih UNPAS gitu Awalnya emang ngejalanin di UNPAS kayak berat Karena emang nggak ada niatan dulu awalnya Tapi setelah dijalanin Wah ternyata baik kok di UNPAS Maksudnya iya nggak ada yang beda juga gitu Ya bagus-bagus aja gitu kan Kalau aku sih emang dulu Karena pas SMA itu tuh Anak-anak Purwakarta yang sekolah kuliah di UNPAS tuh sosialisasikan gitu Di sekolah-sekolah Jadi ya udah karena Kayak Kalau misalnya nggak keterima di negeri nih Kayaknya UNPAS cocok deh Kayak gitu Jadi ya udah tertarik sih dari situ Terus coba-coba searching Ternyata emang bagus Ya lagi pula agreditasi juga udah A Terus sekarang juga ya TL juga udah A Ya alhamdulillah banget Gini Kenapa kalian nginat ke teknik lingkungan sih? Nggak ke jurusan lain gitu Di teknik yang lain Atau ke fakultas lain gitu Aku dulu teh Waktu awal daftar itu Jadi waktu daftar Kan aku kebetulan anak rantau ya teh Dari Kalimantan Oh dari Kalimantan Jadi nggak tahu ada PMBK gitu teh Jadi tahunya jalur USM Ya sama dong kayak saya dan juga gitu Ya jadi waktu itu emang pengen Ngambilnya IPCT kebetulan Jadi pilihan pertamanya teknik lingkungan Pilihan keduanya ilmu komunikasi Cuma emang lebih fokusnya pengen masuk teknik lingkungan Kenapa? Jadi waktu itu Kayak sering Kalau dulu di IG tuh sering kalau kita follow Info SBMPTN dan lain-lain tuh Sering muncul program studi Apa sih yang bagus ya teh Nah PL tuh beberapa kali muncul Dan jadi buat penasaran gitu lah teh Jadi makanya akhirnya taruh minatnya di sana Ketika sendiri Kalau aku Karena Papa juga basicnya teknik lingkungan Oh dari keluarga juga Ya sepupu juga ada nih Ada teknik lingkungan Tapi dia di Jogja Terus yaudah pas Kesini Terus daftarnya jalur PMBK kan Jalur PMBK Terus kata mama Oh ada teknik lingkungan nih Ya udah teknik lingkungan aja Terus aku juga emang Penasaran sih Belajar apa sih teknik lingkungan Ini kita mendalami apa sih sebenernya Kayak gitu Jadi ya udah masukin Berarti Sampai semester ini Gak ada kayak Yah aku salah jurusan nih Yah aku nyesel masuk KL gitu Alhamdulillah Gak ada sih ya Dinikmatin walaupun berat ya Cuman dinikmatin aja Karena mungkin dinikmatin Jadi gak kerasa Gak kerasa Ada penyesalan sama sekali sih Kalau tahu udah semester 6 Selama kuliah tuh Di teknik lingkungan Kira-kira gimana sih dukungan Dari Dosen-dosen gitu Apakah ketika kalian sulit Dalam satu mata kuliah gitu Beliau dosenya juga membantu Ketika kalian tanya Langsung welcome Oh iya ayo kita diskusi gitu Alhamdulillah sih teh Kayak gitu Jadi selain dosen juga Dosenya emang sangat membantu ya temen Jadi maksudnya Sangat memperhatikan mahasiswanya gitu Jadi kalau ada yang kurang Maksud dosen wali saya tuh Biasanya kalau ada yang jarang masuk Dosen wali saya tuh kayak langsung sigap gitu Nanya Kenapa ini gak pernah ini gitu Jadi kayak ngerasa emang Di teknik lingkungan Dosen-dosennya emang sangat Care Care banget gitu Selain dosen juga Cutting-cuttingnya juga baik teh Jadi di teknik lingkungan tuh Ada agenda Jadi setiap sebelum UAS atau UTS Ada namanya study club Jadi cutting-cutting yang unggul Biasanya ngajarin adik-adiknya Yang kurang-kurang Dan lain-lain mata pelajaran yang susah gitu Biasanya diajarin sama cutting-cuttingnya Terus itu jadi Kalau di teknik lingkungan juga Kita tuh ngerasa kayak bener-bener Kita keluarga aja gitu Karena bener-bener dari temennya Dosen dari cutting Semuanya tuh nyaman banget gitu Mungkin karena sedikit ya teh ya Iya Karena sedikit juga Jadi kita lebih akrab Lebih gampang untuk kenal Oh dia siapa Dia siapa gitu Jadi saling mengertinya tuh Lebih enak Kalau misalnya Ada yang kesulitan Saling membantinya tuh Lebih enak gitu Karena mungkin Gak terlalu banyak Jadi komunikasinya tuh Lebih intens gitu loh teh ya Sering juga ya Bagus-bagus itu Kalau asistennya sendiri juga sama? Asisten sama sih teh Jadi kalau kita Kebetulan ada tugas besar ya namanya teh Tugas besarnya itu Lebih keperencanaan Kalau dapet asisten Gak kalau dapet sih Emang semua asisten tuh Emang kayak ngajarin Disiplin dan lain-lainnya tuh Bener-bener teh Jadi sampai sedetail itu Mengajarinnya Jadi kayak ngerasa Emang bener-bener Dibimbing aja sih Selama kuliah ini Kira-kira Kenangan Pasti ada kenangan Baik dan buruk gitu ya Ceritain dong Selama enam semester ini Mau benar apa Ini dulu Ini dulu Kalau kenangan Dan baik tuh Waktu itu kan kita semester Semester 1, semester 2 ya Kita kulap Kulap itu Kuliah lapangan Kuliah lapangan Kita ke Malang Terus kita ke Jogja Terus disitu tuh kita Munjungin industri-industri Terus kita juga munjungin Misalnya kayak Tempat pengelahan sampah gitu Jadi disitu aku ngerasa Kayak aku bisa tahu Ternyata gini ya Mereka ngelah sampah Bukan hanya tinggal buang Ternyata lebih dalam lagi gitu Prosesnya tuh masih-masih panjang Kesana gitu Itu pengalaman baiknya Tapi kalau misalnya Pengalaman buruk sih Sebenarnya gak ada sih Sejauh ini ya Yang aku merasain tuh gak ada Karena Ya kayak yang tadi kita bilang gitu Karena Aku ngejalaninnya Enjoy aja Jadi Ya udah Lewatin aja gitu Kayak gitu Ngambil positifnya aja Dari itu banyak Tapi ada positifnya Ada positifnya Kalau Anggita sendiri Kurang lebih aja sih Sebenarnya Tapi kalau ke pengalaman Pengalaman buruknya tuh Ada gitu Jadi semester 3 tuh emang mungkin Bener-bener masa peralihan Mungkin semester 1 Kalau di teknik lingkungan tuh Gak terlalu berat ya teh Terus masuk ke semester 3 tuh Mulai berat Karena emang saat itu tuh Mulai aktif-aktifnya Di kepanitiaan Dan lain-lain Terus ada Banyak masalah lah pokoknya Jadi akhirnya itu Bener-bener Mungkin kalau menurut Gita Selama 6 semester ini Semester 3 itu Semester paling buruk lah Menurut Gita Karena disitu juga Karena disitu juga Nilainya bener-bener Ancur-ancuran teh Karena mungkin Masih masa peralihan Cuman Disitu Dari situ juga Dapat pengalaman yang Enak sih teh Jadi kita kan Gak pernah nunjukin Kalau gak lagi baik-baik aja Cuman teman-teman kelas tuh Banyak yang nge-notice gitu teh Jadi ngerasa kayak yang Oh ternyata banyak yang Masih peduli gitu Ya mungkin Dari aktif kepanitiaan Kurang manajemen waktu Iya bener teh Jadi kayak yang kaget gitu teh Nanti kira-kira kalian Kalau lulus Mau jadi apa sih? Kalau Kalau dari Ini sih teh Kalau misalnya Kalau lulus Dari tubus ini ya teh Mungkin udah tergambar Kalian Jadi tubus kita tuh Ada beberapa Cuman yang udah kita jalani Ada lima ya Ada lima Gantek Plumbing Drainase PALD Sama pump Jadi Yang empat itu Ke perencanaan teh Jadi kayak penyaluran air minum Pump itu penyaluran air minum Jadi kita Ditu bus gitu Dikasih studi kasus Misalnya Kita harus bisa Menyalurkan air minum Di suatu kota Jadi kita kayak Udah tergambar gitu Oh jadi kalau lulus Kerjanya kesana gitu Jadi kayak Menyalurkan air bersih Biar sampai ke rumah warga Seperti apa Dan itu emang bener-bener Sedetail itu belajarnya Profesnya panjang Iya Jadi aplikasi apa aja Yang digunakan Itu kita pelajari Kita udah langsung Yang gambaran Langsung Kalau Kalau Kandika sendiri Kerasan sih sama Kalau biasanya Gak sama sih Atau nanti kalian punya planning Kayak Nanti kita daftar kerja bareng Yuk gitu Kayaknya Ya sekarang Bisa tuan busan yang sama Gitu mungkin Karena dia kan Jauh di Kalimantan Aku juga jauh Di Ternate gitu Oh Dodonya pun Anak lantau deh Berarti kita bertiga sama Oke Berarti Kayak selama Selama kuliah ini Banyak pengalaman Pengalaman yang Ya Berguna banget ya Nantinya buat 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 Apa Kerja gitu ya Karena udah belajar Sedetail itu Terus Kadang asisten juga Suka ceritakan Kalau tu bus ini Emang kan Kalau tu bus Udah jadi tu bus Di bukuin ya Biasanya Nah di bukuinnya itu Biasanya Dipake Berguna banget Di dunia kerja Jadi mungkin itu Jadi modalnya kita Buat pegangan kita Nanti di dunia kerja Kedepannya Jadi sekarang Belajarnya dulu aja Pengaplikasiannya Mungkin nanti setelah di dunia kerja Sering ada Kayak Sering-sering gak sih Kayak ke alumi Yang udah kerja Sering Jadi kayak Beberapa kali Kayak yang Misalnya Kayak kemarin Upgrading Itu cerita-cerita Sama alumi Kayak gimana Dan alumi Alhamdulillah Kayak open banget Ke kita mahasiswanya Sampai kadang Menyediakan Fasilitas Dan main-main Jadi kalian bisa Nanti Ada gambaran nih Kalau misalkan ada Pakat tingkat yang Kerja di perusahaan A Oh si akar ini Kerja di sini nih Coba ada Di sana Pasti ya Terus Kan kita baru mau KP ya Kerja praktek Dan alumi Alhamdulillah Kalau ada yang mau di sini Kabarin aja Kayak gitu Sudah pada welcome ya Kalian juga Ini gak Ikut organisasi Ikut Himpunan Himpunan juga Himpunan Dia juga ikut Impli loh Inggratan Mahasiswa Teknik lingkungan Indonesia Itu Boleh sih Saya gak ngapain aja sih Itu Kalau aku di Impli Itu kan Waktu itu jadi Bendara Danus ya Wow Jadi Danus itu tuh Kita ngejual Merchandise Kayak gitu-gitu kan Danus ngejual jaket Kayak gitu Jadi tugasku Ya Menerima uang Mengeluarkan uang Mengelola ya Iya mengelola Tapi di Impli tuh Emang seru banget Jadi kita Bisa mengenal Orang-orang Teknik lingkungan Mahasiswa-mahasiswa lain Di seluruh Indonesia Gitu Jadi Walaupun gak ketemu langsung nih Tapi seenggaknya kita bisa Komunikasi kita tahu Kalau Wah Teknik lingkungan tuh ternyata banyak loh Terus kalau misalnya kita mau kemana Ada saudara kita teknik lingkungan Di daerah mana juga Kita bisa komunikasi nih sama dia Bisa nongkrong bareng Atau apa gitu Sudah berapa lama gabungnya? Baru Berapa tahun dong gabungnya? Setahun Oh cuma setahun Itu Berarti Pengalaman berharga banget ya Terus Soalnya bisa tahu Apa aja yang Yang dipelajarin Sama teknik lingkungan Yang di Misal di Universitas lain Sama di Unpas Terus Spesialnya lagi Kita ketua PBM Ternyata dari Unpas juga Kalau sekarang juga sudah dari Unpas Udah Langsar sih Baru langsar kemarin Kalau Anggita kenapa gak ikut kan? Kemarin kan yang kemarin Balik lagi ke masalah yang semester 3 itu Jadi kayak belum siap aja Belum siap aja Salahnya manajemen waktu juga Karena kan Ikut organisasi di luar Bener Takutnya gak bisa berkontribusi Berkontribusi dengan baik aja sih Buat masuk Organisasi tadi itu Impli ya Itu Susah gak Seleksinya gitu? Seleksinya wawancara Terus Kalau misalnya Emang rekomendasi dari kimpunan Dia bisa Langsung gitu Tapi ada Stepnya dia harus bikin SI Kalau gitu Aku bikin SI Mungkin Ada yang Ada yang adik tingkat lagi Yang ikutan gak tahun sekarang? Ada sih Waktu itu kan Ada teman aku juga Yang dia dulunya sekretaris Di Danus Dia sekarang jadi Kepala Departemennya Dan dia Mau ngerekrut Anak 19 Untuk teman yang dia kerja Oh ya Mau balik lagi dong Ke pertanyaan yang di kampus Ini Kan katanya ya Dosen-dosennya juga bagus Di teknik lingkungan Terus kayak kakak tingkatnya juga Selalu support kalian Ketika kalian tanya Selalu Welcome lah Untuk fasilitas sendiri Juga memadai gak? Menurut kalian Kalau menurut Gita sih Alhamdulillah ya Maksudnya dengan Yang seperti itu Udah cukup aja sih Walaupun emang Pasti kalau kurangnya Kalau kita bicara kurang Pasti akan selalu ada yang kurang Cuman Alhamdulillah Dengan yang segini Udah bisa dijalani Udah bersyukur banget Karena kan Kita juga Dikit ya Jadi gak butuh Terlalu banyak tempat Jadi Kan kalian udah tau nih Kondisinya Kondisinya fakultas Teknik Dan terutama Teknik lingkungan itu Sendiri gimana Kira-kira nih Kalau balik ke masa awal Kalian pendaftaran Mas sebaru Tapi posisinya tuh Kalian udah tau Kalau misalkan di FTU PAS tuh Fasilitasnya gini Temen-temennya care Terus dosenya care Tadi kakak tingkat Sama alumni-nya juga Care banget gitu ya Ke kalian Kalian mau Kira-kira dihadapkan Dua pilihan Misal Kalian awalnya Ngedaftar di Universitas A Sama Universitas Pasbendan Tapi kalian keterima nih Di dua-duanya Kalian milih mana tuh? Kalau kayak gitu Kalau jujur Kalau aku bingung sih Karena kan Di satu sisi Aku udah tau UNPAS Tapi Aku harus Ngeliat lagi nih Di satu sisi Yang Kampus A Dia tuh emang Apakah sebagus UNPAS atau enggak Terus aku harus Ngeliat passion aku Kalau misalnya passion aku Emang lebih ke UNPAS Yaudah aku Akan memilih UNPAS Karena aku gak mau Kayak Ngelebih Ngepaksain diri aku Buat milih sesuatu Yang bukan passion aku Kalau aku Iya sih Sama sih Bingung ya Cuman kayaknya Kalau udah tau Keadaan UNPAS Udah baik-baik Maksudnya kayak Udah unggul gitu Apalagi yang mau dicari Udah dijalanin aja Karena kan Mungkin kalau misalnya Kita ditaruh dimanapun Itu gimana pembawaan kita ya Kayak ibaratnya nih Berlian Ditaruh di tempat sampah Ya tetap aja namanya Berlian Mau sampah Ditaruh di Diantara berlian Tetap aja namanya sampah Kasarnya kayak gitu ya Ya mungkin tetap Ngejalanin di UNPAS aja sih Karena udah Apalagi sih yang mau dicari Tinggal dijalanin Ditekuni gitu Berarti ya Yaudah UNPAS aja Nih buat calon mahasiswa baru juga Yang mau masuk teknik lingkungan UNPAS Ya gak usah ragu lah Karena dari pengalaman kalian juga Udah menggambarkan Kalau Ya ketika kita kesusahan Kuliah gitu Pasti ada yang ngebantu Kalau kita menanya Iya Kalian ikut organisasi nih Kira-kira Cara belajar kalian Gimana nih Biar untuk Untuk mempertahankan Nilai-nilai Biar gak Biar gak turun gitu Sebenarnya Sebenarnya Kalau aku itu balik lagi ke diri masing-masingnya Tapi kalau aku Aku tuh gak Gak prioritasin sih Mana yang lebih penting Karena menurutku dua-duanya tuh Harus seimbang Harus bisa membagi waktu Yang bener-bener dua-duanya seimbang Karena kalau misalnya Udah di dunia kerja Mereka lebih ngeliat ke pengalaman kita kan Tapi kalau misalnya di kampus Yaudah nilai Jadi dua-duanya menurutku Sama-sama penting Jadi memanici waktu Aja Kucinya memanici waktu Sama sih Memanici waktu Terus kalau kita Kalau kita tetap kuliah siang pertama Soalnya emang kan Kita dari jauh Yang gak mau ngecewain orang tua Pastinya Kesini juga Emang niatnya mau belajar Terus kalau organisasi Emang kan baru masuk kemarin ya Dan selama ngejalan ini Enjoy-enjoy aja sih Karena emang Bisa ngatur waktunya aja Sekarang udah lebih bisa ngatur waktu Jadi Kayak belajar gitu Ada waktunya Waktunya organisasi Fokus ke organisasi Waktunya belajar Fokus ke belajar Kan belajar juga Enggak 24 jam Belajar terus Nanti kalau misalkan 24 jam Kita belajar terus Ada pusing Kebanyakan ilmu Jadi mana masuk Kan denger-denger nih Gita tuh Dapat beasiswa Dari Dari Jadi baru kemarin Nah menurut kita itu Biasiswa dari fakultas ini Sudah cukup belum Untuk mengapresiasi Kerja penas belajarnya Gita sendiri gitu Atau Harus Kira-kira ada saran gitu Ada Biasiswa lain mungkin Kalau dibilang Kalau dibilang Butuh Biasiswa lain Butuh ya ada Siapa yang gak butuh gitu ya Ini sih ada sih teh Daftar biasiswa Biasiswa lain Cuman karena Keadanya kayak gini ya teh Terus kalau misalkan daftar biasiswa itu Biasanya Ada syarat Kayak yang gak boleh Terkait dengan biasiswa lain Jadi kadang Daftar satu sekarang Lagi menunggu pengumumannya Jadi gak Asal Daftar lagi Jadi kalau yang ini Emang keterima Nanti baru daftar lagi Boleh tahu Biasiswa apa yang lagi Di daftar Biasiswa dari Perusahaan Tempat orang tua kerja Kalau Kartika Ikut Daftar biasiswa gitu Gak Cukup Cukup Ngerjain Lugas-lugas aja Kan Kan kalian punya Dua adik tingkatnya Sekarang Yang Angkatan 2020 Yang bener-bener Belum pernah Dateng ke kampus Kalian Boleh gak share lagi Kayak Apa Keadaan kampus Atau Kalian ada saran mungkin Ke adik-adik tingkat Kalian buat Yang gak Selama masa pandemi ini Untuk belajar Terus Tapi Jangan Jangan lalai gitu Belajarnya Kayak yang Mungkin Kayak Materi yang Disampaikan Sama dosen Mungkin diikutin aja Kalian Itu saran Untuk Mabah ini Jadi Karena ini Keadaannya juga Tidak memungkinkan Kalau di TL sendiri Ada masa bimbingan Namanya TL Jadi Sekarang lagi Masa bimbingan Jadi Si Mabah ini Kenalan Sama Kakak-kakak Tingkatnya Jadi Misalnya Hari ini Sama angkatan 2017 Besok 2018 Besoknya lagi 2019 Kayak gitu Jadi Dari masing-masing Angkatan Share pengalamannya Jadi Secara gak langsung Teman-teman Dari angkatan 2020 Bisa tahu Gambaran Gambaran Kampus itu Gimana sih Jadi ntar Pas udah masuk Gak kaget Gitu Oke Kalau dari Lanjutin aja ya Terus Di masa bimbingan itu Setiap Angkatannya itu Ngasih materi Kehidupan kampus Yang berbeda-beda Misalnya Dari 2017 Ngebahas tentang Tubes Dari 2018 Sendiri Ngebahas tentang Lingkungan kampusnya Kayak gimana Jadi Siapa tahu Itu membantu Membantu banget Buat Mabah-Mabahnya Itu bisa Ada gambaran Oh nanti Kalau misalnya Aku kuliah Aku harus kayak gini Aku udah tahu nih Aku gimana Pas kuliahnya Jadi gak kayak Aku nanti harus ngapain Di kampus Terus Kita juga ada Kayak ngenalin Praktikum Dan lain-lain Mungkin kan Karena pandemi Kayak gini Mereka terkendalai Praktikumnya Jadi kita Kayak pelan-pelan aja Ngasih tau Praktikumnya Kayak gini Jadi mereka Nanti Saat praktikum Pun gak kaget Itu segala Praktikum juga Sebenarnya Praktikum itu seru 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 banget Jadi Masa gak harus Takut lah Sama Nah Ternyata tuh Emang Pengalaman dari Masing-masing orang beda Terus Ya seru banget Ternyata aku lihat Di teknik lingkungan Seru banget Mungkin ada Kata-kata terakhir gitu Buat penonton Buat teman-teman kalian Atau Buat adik tingkat kalian Yang mau disampaikan Buat siapapun ini Untuk adik-adik 2020 Sampai ketemu nanti Di Unpas Semoga kita bisa Jadi keluarga yang baik Untuk yang belum gabung Di Unpas Gabung ya Terutama di Teknik lingkungan Jangan ketarik yang lain Jangan ketarik yang lain Lampas aja udah aku Kalau dari Katika sendiri Kalau dari aku Buat semua orang aja Kuliah Jalanin aja Gak usah ambil negatifnya Ambil positif Sekian video bincang-bincang kita kali ini Bersama mahasiswa dari Fakultas Teknik Khususnya teknik lingkungan Bagi calon mahasiswa yang Belum mendaftar di universitas manapun Kalian bisa mencoba Di Fakultas Teknik Terutama di Teknik Lingkungan Karena kita sedang membuka Pendaftaran jalur PMDK Dan untuk teman-teman semua Jangan lupa jaga kesehatan Dan patungi protokol 4M Menjaga jarak Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga imunitas tubuh Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati